Intro Setelah cukup lama pingsan, Chen pun tersadar. Melihat keadaan sunyi senyap, seakan-akan keributan tidak pernah terjadi. Dirinya pun menganggap bahwa kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Namun anehnya, Chen melihat ada satu cincin. Ia pun bertanya-tanya kenapa ada cincin di jarinya. Bahkan, kekuatan super mulai ia rasakan di dalam tubuhnya. Entahlah, Chen hanya bisa menghiraukan hal ini. Kebetulan sekali, saat itu waktu sudah sorry coy. Membuatnya ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk mencari ibunya. Sesampai di rumah, Chen terkejut melihat sang ibu bekerja. Padahal penyakitnya belumlah sembuh total. By the way, pekerjaan ibunya Chen tukang laundry. Ibunya hanya memasang senyum manisnya. Sembari menanyakan ujian yang dikerjakan oleh putranya di akademi. Seakan-akan, tak terjadi apapun di dalam diri ibunya. Mereka berbincang banyak saat di sini. Chen juga mengabarkan bahwa dirinya telah menjadi bagian di akademi tempat ia belajar bela diri. Yakni, menjadi kesatria penjaga. Tak sedikit, Chen juga memperagakan gerakan bela diri yang ia dapati selama mengabdi di sana. Di sini, hal menyedihkan terjadi. Di mana Chen berjanji akan menjadi pelindung ibunya. Juga bekerja layaknya menjadi seorang bapak. Ya, kita tahu. Sejak ia dilahirkan, Chen tidak pernah tahu siapa ayahnya. Hal itulah yang mendorongnya untuk menjadi seorang ayah yang bekerja demi meringankan beban ibunya. Malam harinya, tanpa sepengetahuan ibunya. Chen, ketika menyiapkan makanan untuk ibunya, ia campuri dengan cairan esensi. Hal itu agar ibunya cepat sembuh. Meski pada dasarnya, cairan tersebut lebih bagus jika dikonsumsi Chen untuk meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Di sini, ibunya juga menceritakan tentang pertarungan kesatria melawan Raja Iblis. Perlu kalian ketahui, kesatria yang diceritakan ibunya tersebut, tidak lain tidak bukan ialah ayahnya Chen sendiri. Ketika larut malam, Chen terbayang kembali dengan raut wajah putri kuil asasin. Apakah itu mimpi? Sampai sini, Chen hanya bisa memasang tanda tanya. Dan juga apakah paman bertopeng sebelumnya itu orang jahat atau baik? Tak lah. Di luar, Yu Er, atau ibunya Chen, sedang menyelesaikan pekerjaannya sebagai tokang laundry. Nah, di kala itu terdengar langkah kaki. Yu Er mengira itu adalah pelanggannya yang ingin mengantar pakaian. Ternyata, dia adalah Cheng Yu suaminya. Haru tangis terlihat saat di sini. Cheng Yu hampir 10 tahun mencari keberadaan istrinya ini. Tepat malam ini coy, mereka dipertemukan kembali. Lantas saja, Cheng Yu menanyakan, kenapa Yu Er menghilang begitu saja dari hidupnya? Nah, Yu Er pun menceritakan alasan kenapa ia pergi menghilang. Dikarenakan ia tak ingin menyusahkan suaminya. Sebab sudah banyak pengorbanan yang dilakukan Cheng Yu. Jika terus bersama, ditakutkan batin Cheng Yu akan tersiksa. Yu Er lebih memilih sendiri untuk melahirkan anak dan juga membesarkannya. Mendengar itu membuat Cheng Yu merasa dilema. Rasa senang campur sedih teraduk menjadi satu. Jika dikatakan sekarang bahwa Cheng Yu adalah ayahnya, takutnya Cheng terkejut lalu tak menerima kehadirannya. Cheng Yu pun meminta agar Yu Er merahasiakan hal ini dulu. Biar Cheng Yu melakukan perlahan-lahan untuk mendekati Chen putranya. Tepat siang hari di akademi ada Chen berlatih sembari menghantamkan pedang ke benda pengukur. Mengejutkan. Berkat cincin dan juga pembersihan jiwa oleh paman bertopeng, kekuatan Chen naik drastis. Baru satu malam, ia naik 14 tingkat alias 14 puen coy. Yang ini berada di tingkat 25. Hal itu disaksikan langsung oleh Cheng Yu, ayahnya. Meski baru bertemu, Cheng Yu langsung menyebut nama Chen, tempat tinggal, dan nama ibunya. Hal itu membuat Chen terkejut. Kok bisa tahu secara detail identitasnya? Tak lama berselang, datanglah Baza. Baza mengatakan bahwa pria di depannya ini adalah kesatria kota Hai Yu yang bernama Cheng Yu. Baza juga mengucapkan selamat kepada Chen. Karena dari sekian banyak murid di sini, Chen terpilih untuk menjadi murid pribadinya. Tanpa banyak bahasa-bahasi lagi, Cheng Yu meminta kepada Baza sebuah benda untuk upacara kebangkitan ilahi. Ya, Baza langsung memberikan sembari mengkhawatirkan keadaan Chen. Sebab dia masih muda dan belum memiliki kekuatan layak untuk diikut sertakan dalam upacara tersebut. Dengan santuinya, Cheng Yu menjawab agar Baza tenang saja. Cheng Yu memiliki rencana khusus agar Chen bisa melakukan ujian tersebut. Dan Chen pun dibawa Cheng Yu ke puncak pegunungan. Menggunakan teknik terbangnya membuat Chen sangat terkesimah dengan kehebatan gurunya ini. Sesampainya, Cheng Yu langsung mempersiapkan untuk keupacaraan Chen. Di sini Chen sempat bertanya kepada gurunya, yakni tentang teknik yang digunakan oleh Cheng Yu sebelumnya, dan juga menanyakan tingkat kekuatannya. Bukannya menjawab, Cheng Yu malah menanyakan balik tentang berapa banyak tingkatan kesatria. Chen yang terbilang murid paling berbakti juga selalu menghormati kepada gurunya. Ia pun langsung menjawab, bahwa tingkatan kesatria dibagi menjadi sembilan. Pertama, kesatria penjaga. Bagi mereka yang memiliki poin sepuluh. Dua, kesatria semu. Bagi mereka yang memiliki poin kekuatan seratus. Tiga, kesatria sejati. Tiga ratus poin. Empat, kesatria agung. Lima ratus poin. Lima, kesatria bumi. Dua ribu poin. Enam, kesatria cahaya. Enam ribu poin. Tujuh, kesatria kuil. Sepuluh ribu poin. Delapan, kesatria sain. Tiga puluh ribu poin. Dan terakhir, yakni kesembilan, kesatria ilahi. Seratus ribu poin. Terima kasih telah menonton. Ya, bagi kesatria yang ingin naik ketingkatan berikutnya, harus melewati upacara kebangkitan ilahi. Seperti putri asasin yang bertemu dengan Chen sebelumnya. Kemungkinan besar dia masih berada di kesatria kuil. Dan sebentar lagi menjadi kesatria sain. Benda yang ada di hadapan mereka itu adalah sebuah benda paling penting dalam upacara kebangkitan ilahi. Di mana benda tersebut bekerja menggenjot juga membersihkan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh. Maka dengan itu kekuatan seseorang akan diketahui secara pasti. Namun jika tubuh tak kuat menerima tekanan dari benda tersebut, sebagai ganjarannya adalah kematian. Terlihat di wajah Chen tidak ada rasa takut sedikitpun. Sebab ia yakin. Alasan kenapa Cheng Yu mengangkatnya sebagai murid peripat, pasti dirinya dianggap sesuai kriterianya. Namun di sisi lain Cheng Yu akan menjaga putranya coy. Agar sesuatu yang tak diinginkan tak terjadi. Dan upacara pun dimulai. Pertama pembersihan jiwa. Menurut cerita, proses ini sangatlah menyakitkan. Banyak orang yang menyerah saat di sini. Tapi lihatlah. Chen tidak merasakan apapun. Sebab di dalam tubuhnya 12 meridihnya tersusun rapi. Yaitu dikarenakan pemberian oleh paman bertopeng sebelumnya. Sehingga Chen tidak mengalami kendala saat di sini. Kedua, yang ini upacara utamanya. Sekali lagi Cheng Yu mengingatkan kepada Chen untuk menjadi kesatria hebat harus memiliki rasa ketidaktakutan. Apapun rintangan, yakinlah pasti bisa melewatinya. Seketika Chen masuk ke alam lain, di sini juga ada suara misterius yang menanyakan apa saja 10 perintah kesatria. By the way, ini adalah pelajaran dasar saat di akademi. Tanpa ada keraguan, Chen menjawab. Rendah hati, kejujuran, belas kasihan, keberanian. Saat disitulah ada beberapa kristal yang awalnya padam jadi menyala. Dengan itu juga, Cheng Yu dapat mengetahui poin yang dimiliki oleh putranya ini. Kesetaraan. Pengorbanan. Ya, di saat mengucapkan pengorbanan, ada benda yang jatuh dari langit. Membuat rasa keingin tahuannya pun meloncet. Chen menyisir tempat ini sembari menuju ke arah benda jatuh tadi, coy. Ya, benda itu adalah satu bedang. Dimana suara juga keluar. Untuk memerintahkan Chen mencabutnya. Di saat proses pencabutan, Cheng Yu pun sedikit kecewa. Sebab kristalnya hanya sedikit yang menyala. Di dalam benaknya pun bertanya-tanya. Segini doang ya kekuatan putraku. Di saat puncak kecewa ayahnya itulah, setiap satu nyawa, seketika memberikan satu cahaya ilahi untuk memberikan kekuatan kepada Chen. Ya, kurang lebih ribuan cahaya ilahi yang masuk ke dalam tubuhnya, coy. Hal itu membuat kekuatannya semakin meningkat drastis. Sehingga terjadilah. Dimana semua kristal menyala bahkan mampu membuka sembilan puin dalam satu gerakan. Ingat, baru satu gerakan, coy. Di saat itulah semua orang juga menyaksikan cahaya kedahsyatan yang telah dilakukan oleh Chen. Begitupun di planet lain ada Beimeng yang melihat langsung cahaya tersebut. Inikah tanda-tanda Chen menjadi kesetria yang paling ditakuti oleh kaum iblis, coy? Bisa jadi saja, ya. Lanjut. Ketika Chen dapat mencabut pedang tersebut, keluarlah wujud hitam menyeramkan. Dialah yang bersuara sebelumnya. Di sini wujud hitam tersebut memberkati Chen, sebab dia adalah manusia yang terpilih. Bahwa kelak, Chen akan menjadi pemimpin di era baru kebangkitan manusia. Mantap kali. Namun sebelumnya, wujud hitam tersebut menanyakan, apakah Chen takut jika kelak halang rintangan datang silih berganti ke kehidupannya? Chen pun menjawab penuh dengan keyakinan, bahwa di dalam dirinya tidak ada rasa takut sedikitpun. Dengan itu, wujud hitam sudah yakin, bahwa Chen lah orang yang benar-benar ia pilih menjadi the next pemimpin umat manusia. Tak lama berselang, terjadilah. Tepat diperlukan ayahnya. Di mata Chen memancarkan cahaya ilahi. Singkatnya, Chen dan Cheng Yu mandi di pemandian air panas. Disini terbesit lagi ingatan jika ada seseorang mampu melalui upacara kebangkitan minimal lebih 90 poin, maka orang itu disebut putra cahaya. Hal itu jatuh kepada Chen putranya sendiri. Yani mampu membangkitkan 97 poin. Di sini Chen pun menanyakan berapa poin yang ia dapati saat upacara tadi. Cheng Yu hanya diam tak menjawab. Takutnya jika dikatakan akan membuat Chen ria sehingga sedikit malas untuk latihan. Alhasil, Cheng Yu hanya bisa mengatakan. Tak perlu disebutkan berapa poin intinya latihan, latihan, dan latihan. Di sini Cheng Yu pun memperlihatkan seperti apa wujud Peng Su. Ya, kaisar iblis juga musuh bebuyutan Cheng Yu coy. Sampai saat ini Peng Su belumlah terkalahkan. Mulai saat ini Cheng Yu bersumpah akan melatih Chen untuk menjadi kesatria terhebat, lalu mengalahkan kaisar iblis bersama-sama. Sedangkan di kuil asasin ada putri. Putri terbayang lagi kenangan bersama Chen. Rupanya putri ini juga sama dengan Cheng coy. Ya, ini dipersiapkan untuk membalaskan dendam terhadap kaisar iblis. Untuk asal-usul putri ini sampai sini masih belum dijelaskan. Oke, lanjut. Singkat cerita, Chen mendapatkan latihan khusus oleh Cheng Yu. Di mana ia dikurung ke dalam bawah tanah. Di sini ia disuruh untuk mengalahkan binatang iblis tingkat rendah. Selain itu, Chen juga mendapatkan latihan keras yang membuat tubuhnya bencol-bencol. Hal itu sudah cukup menggambarkan bahwa Cheng Yu benar-benar mendidik putranya dengan serius. Setiap hari selalu dilakukan latihan yang sama agar kelak Chen menjadi kesatria terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Ditambah lagi satu, bakat juga keberuntungan yang dimiliki Chen cukup terbilang sangat bagus. Nah, saat latihan memajet tebing, tiba-tiba tangannya tak kuat menahan cengkeraman, lalu terjatuh. Terima kasih telah menonton!